Ini kasus pekerlapan dalam hal ini yang juga dilaporkan melaporkan sama Rihana. Rihana ya Bang? Kalau laporan maksudnya kapan Pak? Kalau boleh tahu? Sudah laporan maksud dari korban tanggal 15 Januari 2023. Dan ini maksudnya adalah di korban sudah lama parental mobil pada inisial PR itu sejak Februari 2018. Sehingga November 2022. Namun di akhir sekitar bulan Desember 2022 hingga saat ini yang bersangkutan agak nunggak. Sehingga bulan Desember-Januari itu karena tidak ada informasi dari terlapor sehingga pemilik petar melaporkan tidak didana ke proses metronomi. Total kerugian sendiri dari terlapor ini, pelapor berapa Bang? Untuk estimasi dari kerugian pendarahannya sendiri yaitu mobil Toyota Sentak kurang lebih nominalnya sekitar 200 juta. Ada laporan lain selain laporan yang dilaporkan oleh IR ini Bang? Sampai saat ini di posisi metronomi baru hanya laporan tersebut. Langkah-langkah apa Bang untuk menangkap terlaporan ya Bang? Di laporan posisi metronomi baru? Jadi kami berkoordinasi dengan pihak rental pada awalnya mobil tersebut pasang IPS. Namun sampai sini tidak bisa. Dan untuk alam.